Tiga cara buat kalian yang males atau susah dan gak sempet ngetik chat di Whatsapp. Nomor tiga, cocok buat yang introvert. Memang kisah tau caranya. Gimana caranya? Gini caranya. Yang pertama, gunakan voice note video. Caranya cukup mudah. Masuk ke Whatsapp. Dan pilih mau chat sama siapa. Klik di ikon mikrofon ini sekali. Jika ikon mikrofonnya tidak berubah menjadi ikon video, itu berarti fitur voice note videonya belum kalian aktifkan. Jadi masuk dulu ke pengaturan untuk aktifkan. Pilih chat. Di sini ada pesan video instan. Kalian aktifkan aja. Udah, kalian bisa masuk lagi ke room chat. Dan coba ketuk lagi sekali. Maka secara otomatis, ikon mikrofonnya akan berubah menjadi ikon video. Udah, kalian tinggal tahan aja ikon videonya atau geser ke atas untuk melakukan voice note video. Nantinya, suara dan rekaman video kalian akan bisa didengarkan dan dilihat seperti ini. Yang kedua, seharusnya semua orang sudah familiar dengan fitur yang satu ini. Fitur voice note suara. Kalian bisa kirim hanya rekaman suara aja tanpa menampilkan video seperti voice note video. Klik dan tahan untuk menggunakannya. Atau geser ke atas untuk mengunci agar tidak perlu capek nahan ikon lagi. Dan mulai aja rekaman suaranya. Klik di sini jika kalian ingin menjeder rekaman suara. Dan klik lagi di sini untuk mulai bicara. Icon ini untuk hapus jika voice note suaranya ada yang salah atau ada yang kurang dan tidak sesuai. Dan ikon ini untuk preview suara. Jika sudah tinggal kirim aja, maka lawan bicara kalian bisa mendengarkan rekaman suara yang udah kita buat barusan. Yang ketiga, ubah suara kita menjadi teks otomatis seperti ini. Jadi, kalian tinggal ucapkan aja apa yang mau diucapkan. Nanti secara otomatis, apa yang kalian ucapkan akan menjadi teks seperti ini. Caranya cukup mudah. Kalian perlu aplikasi tambahan untuk menggunakan cara ini. Setelah aplikasinya terinstall, jadikan sebagai papan ketik utama. Nah, nanti akan ada icon microphone di keyboardnya. Kalian tinggal klik sekali sampai berubah menjadi warna biru seperti ini. Dan ucapkan aja apa yang mau diucapkan. Nanti aplikasinya secara otomatis akan mengubah suara menjadi teks seperti ini. Klik lagi di icon microphone yang ini untuk mematikan sampai berubah menjadi warna abu lagi seperti ini. Yang mau aplikasinya ada di sini ya. Pilih menu aplikasi. Geser ke bawah. Dan ini dia. Ikuti gini caranya untuk trik berikutnya.